Sidang kasus penistaan oleh Bambang Trimulioro penggugat ijasa Jokowi, pemeriksaan saksi pelapor Ada dugaan kuat ijasa Jokowi-Dodo-Jokowi palsu di mana dalam persidangan pelapor Gus Nur dan Bambang Tri tidak pernah melihat secara langsung ijasa milik mantan wali kota Solo Jaksa juga tidak membuktikan keaslian ijasa Jokowi Poin krusial dari keterangan para saksi adalah bahwa mereka tidak melihat sendiri ijasa Jokowi baik ijasa SD, SMP, SMA hingga ijasa asli Jokowi yang di UGM Dengan sidang offline kita bisa mempertanyakan, bisa mengetahui fakta-fakta yang jelas tentang saksi-saksi pelapor Jadi hari ini tadi saksi-saksi pelapor dihadirkan dan kebanyakan ya mohon maaf Jawabannya adalah lupa dan tidak tahu Saudara-saudara pernah ketemu dengan Bapak Presiden Jokowi-Jokowi? Saya beberapa kali, beberapa kali, dan apa yang apa? Tulang tahun, tulang tahun, nekupri Bersama siapa? Saya sudah tahu Banyak orang Pernah menanyakan ijasa Pak Jokowi? Ya enggak pernah sih Pernah melihat ijasa Pak Jokowi? Nah saya mengaitan saja keyakiran secara dengan mana Kalau saya lihat sendiri, jasanya ini Hei, toh, 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 jasaku Baru ya, selamat tinggal Ini baru sekarang ada saksi lapor Didampingi saksi-saksi yang lain Yang ikut melapor Biar kelihatan rame ya, ada enam orang mendampingi Jadi, harusnya Kalau saksi itu adalah saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwanya Mereka itu tidak melihat kebencian itu Tidak melihat ya, apa ujaran itu akibatnya Tapi, mereka kumpul bareng Terus menjadikan saksi dalam perkara untuk melengkapi pelapor Pengadilan Negeri Kota Solo menggelar sidang kasus dungan pencemaran nama baik dan penistaan agama Dengan terdakwa Bambang Trimulyono Yang dulu pernah menggugah Presiden Joko Widodo terkait dungan ijasa palsu Agenda sidang yang digelar pada selasa 27 Desember 2022 adalah pemeriksaan saksi-saksi Selain BTM, terdakwa di lain dalam kasus yang sama adalah Sugi Nuraharja alias Gus Nur Seorang wirausaha yang juga pemilik kanal Youtube Munjiat Channel Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yuli Hadi dan anggota Sunoto dan Bambang Arianto Ada pun tim jaksa penentut umum terdiri atas 7 jaksa Menurut informasi yang dihimpun Tempo dari Kejasa Negeri Kota Solo Digelarnya sidang kasus dengan terdakwa BTM dan Gus Nur di Solo Karena kasusnya itu telah dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Ke Polresta Solo dan Kejaksaan Negeri Solo Kedua terdakwa juga telah dititipkan sebagai tahanan titipan di Mabes Polresta Solo sejak awal Desember 2022 Pada selasa 27 Desember 2022 itu, sidang terdakwa BTM dan Gus Nur digelar bersamaan Meskipun pada awal sidang kasusnya sidang keduanya digelar secara terpisah waktunya Pajabat Umas PN Kota Solo, Bambang Arianto membenarkan penyelenggaran sidang kedua didakwa di PN Solo tersebut Bambang menjelaskan sidang kedua terdakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan Mulai dari kasus atau materi yang didakwakan terhadap keduanya termasuk saksi-saksi sama Di sisi lain, Bambang juga mengatakan sidang kasus duga pencemaran nama baik dan penisar agama itu Digelar secara luring menyusul adanya kesepakatan dari semua pihak itu Sementara itu, Aprianto peniawan selaku salah seorang JPU menjelaskan sidang pada selasa 27 Desember 2022 itu Merupakan sidang kedua setelah sebelumnya digelar sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Selasa 20 Desember 2022, Aprianto menyebutkan 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini Salah satunya adalah saksi pelapor yang bernama Dodo Ahmad Baidlawi Aprianto mengunggapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap kedua terdakwa banyak Di antaranya, terkait dengan dugaan penisahan agama, ujaran kebencian, serta terkait undang-undang ITE Pasal-pasal itu, yaitu pasal 156A, huruf A KUHP, tentang penisahan agama Pasal 45A, ayat 2, junto pasal 28, ayat 2, undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Tentang ujaran kebencian berdasarkan suku ras agama dan antar golongan Kemudian pasal 14 ad 1, ayat 2, undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana, tentang penyebaran pemberitan bohong Sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat Pendukung Gus Nur memadati ruang sidang Berdasarkan pantauan tempoh saat sidang digelar, ruang sidang dipadati masa Pendukung Gus Nur yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu Dalam sidang JPU juga menayangkan barang bukti berupa video podcast Wawancara antara Gus Nur dan BTM Saksi pelapor Dodo Bedlawi terpantau menjawab beberapa pertanyaan Baik yang diajukan oleh JPU maupun penasehat hukum terdakwa Dodo sempat mendapat pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa tentang alasannya Melaporkan BMT dan Gus Nur dalam kasus itu Dodo pun mengaku ia melaporkan keduanya karena merasa resah dengan beredarnya video Youtube itu Dalam pemeriksaan saksi Dodo Bedlawi Pihak terdakwa menyatakan keberatan dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi tersebut Sidang kasus penistaan oleh Bambang Trimulyono penggugat ijasa Jokowi Pemeriksaan saksi pelapor Pengadilan Negeri Kota Solo menggelar sidang kasus dungan pencemaran nama baik dan penistaan agama Dengan terdakwa Bambang Trimulyono yang dulu pernah menggugat Presiden Jokowi Dodo terkait dungan ijasa palsu Agenda sidang yang digelar pada selasa 27 Desember 2022 adalah pemeriksaan saksi-saksi Selain BTM, terdakwa lain dalam kasus yang sama adalah Sugi Nuraharja alias Gus Nur Seorang wirausaha yang juga pemilik kanal Youtube Munjiat Channel Sidang itu dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Muhammad Yuli Hadi dan anggota Hadi Suntono Sunoto dan Bambang Arianto Adapun tim jaksa penentut umum terdiri atas tujuh jaksa Menurut informasi yang dihimpun Tempo dari Kejaksaan Negeri Kota Solo Digelarnya sidang kasus dengan terdakwa BTM dan Gus Nur di Solo Karena kasusnya itu telah dilimpahkan oleh Mabes Polri dan Kejaksaan Agung ke Polresta Solo dan Kejaksaan Negeri Solo Kedua terdakwa juga telah dititipkan sebagai tahanan titipan di Mabes Polresta Solo sejak awal Desember 2022 Pada selasa 27 Desember 2022 itu, sidang terdakwa BTM dan Gus Nur digelar bersamaan Meskipun pada awal sidang kasusnya sidang keduanya digelar secara terpisah waktunya Pajabat Umas PN Kota Solo, Bambang Arianto, membenarkan penyelenggaran sidang kedua didakwa di PN Solo tersebut Bambang menjelaskan sidang kedua didakwa digelar bersamaan karena ada unsur kesamaan Mulai dari kasus atau materi yang didakwakan terhadap keduanya termasuk saksi-saksi sama Di sisi lain, Bambang juga mengatakan sidang kasus juga pencemaran nama baik dan penisar agama itu Digelar secara luring menyusul adanya kesepakatan dari semua pihak itu Sementara itu, Aprianto peniawan selaku salah seorang JPU menjelaskan sidang pada selasa 27 Desember 2022 itu merupakan sidang kedua setelah sebelumnya digelar Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan Selasa 20 Desember 2022, Aprianto menyebutkan 6 saksi yang dihadirkan dalam sidang hari ini adalah satunya Salah satunya adalah saksi pelapor yang bernama Dodo Ahmad Baidlawi Aprianto mengunggapkan pasal-pasal yang disangkakan terhadap kedua tedakwa banyak Di antaranya, terkait dengan dugaan penisahan agama, ujaran kebencian, serta terkait undang-undang ITE Pasal-pasal itu yaitu pasal 156A huruf A KUHP tentang penisahan agama Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Tentang ujaran kebencian berdasarkan suku ras agama dan antar golongan Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat Pendukung Gus Nur memadati ruang sidang Berdasarkan pantauan tempoh saat sidang digelar, ruang sidang dipadati masa pendukung Gus Nur yang merupakan salah satu terdakwa dalam kasus itu Dalam sidang JPU juga menanyangkan barang bukti berupa video podcast, wawancara antara Gus Nur dan BTM Saksi pelapor Dodo Bedlawi terpantau menjawab beberapa pertanyaan baik yang diajukan oleh JPU maupun penasehat hukum terdakwa Dodo sempat mendapat pertanyaan dari penasehat hukum terdakwa tentang alasannya melaporkan BMT dan Gus Nur dalam kasus itu Dodo pun mengaku ia melaporkan keduanya karena merasa resah dengan beredarnya video Youtube itu Dalam periksaan saksi Dodo Bedlawi terpantau